Ya, sebelum membuat datar isi otomatis, pertama kita harus menyiapkan file nya dulu. Misalnya nih, ada 5 bug, bug penolak sampai 4, berusaha penampiran, semua cover, yang mau kita jadiin datar isi. Jadi, setiap bug ditulis dalam file yang terpisah. Sebetulnya gak harus gini sih. Jadi, satu file juga nolak, cuman ini lebih enak kan, jadi gak ada file yang halamannya terlalu banyak. Kita bisa, kalau mau modifikasi bug 4, tinggal buka sub 4, ini lebih gampang, diserankan saja. Nah, misalnya kita ingin menulis file daftar isinya di bug nol. Kita buka bug nol, nah ini, bug nol, ini udah jadi, daftar isinya udah jadi, kita delete dulu. Daftar isinya udah jadi, kita delete dulu. Nah, misalnya kita pengen bikin daftar isi di sini. Pertama, metode penulisan. Jadi, metode penulisannya harus diatur. Misalnya nih, udah disiapin nih, aku disiapin file namanya test, untuk belajar metode penulisan. Nah, test. Misalkan kita punya file ini nih, bug 5 emang ngetes pembuatan data isinya otomatis. Nah, bug 5 ini adalah 3 poin, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Setiap poin ada nilainya. Nah, kita ingin di daftar isinya nanti muncul nih, tulisan bug 5, jarangan berapa, A, B, C, dan segala rupa. Nah, caranya gini. Jadi, sebelum membuat daftar isi, kita cara menuliskan heading file namanya, header file. Harus seperti ini. Jadi, bug 5 ini kita buat sebagai heading 1. Heading 1 itu artinya, ini adalah judul dari bug yang paling tinggi lah. Tulisan yang derajatnya paling tinggi. Nah, A karena gak ada lagi yang lebih tinggi daripada A, berarti ini jadi heading 2. Heading 2. Tulis ring. Ini jadi heading 2 juga. Ini juga jadi heading 2. Nah, karena ini udah ada. Nah, tandanya kalau udah ada heading-headingnya, ini bisa di cek di sini, dan ini bisa kita minimize, maximize, minimize, eh minimize, maximize. Ini juga bisa supaya memudahkan pengeditan. Abis ini kita bisa lihat nih, ini kita log, kita ada heading 2, ini heading 2, ini heading 1, dan segala rupa. Nah, kita sekarang balik ke file bug 0. Kita ingin si bug 5 tadi ini ada di daftar isi. Jadi, caranya gini. Jadi, di Word ternyata punya fitur, namanya fitur advanced layout. Fitur advanced layout. Kita bisa klik ini dulu. Jadi, ini kita bisa nulis kode, kode pemrograman untuk membuat layout-layout formatting yang rumit. Nah, kita bisa klik. Oh, disini udah ada. Ini di daftar dulu aja. Nah, disini kita bisa ketik kode untuk memasukkan data isi. Caranya gini. Pertama, kita ketik Ctrl F9. Sehingga menjadi tanda kurung. Ctrl plus F9. Nah, disini muncul tanda kurung. Di dalam tanda kurung. Di dalam tanda kurung ini kita ketik kodenya. Nah, kodenya buat membuat data isi itu rd spasi file directory. Jadi, disini kita ketik directory file-nya. Directory file itu alamat. Alamat si file yang mau kita baca. Rd itu artinya read. Ini tuh kepanjangan dari read. Jadi, kita suruh file laporan kate bab 0 ini. Di mana kita pengen buat data isi untuk membaca file yang ada disini. Untuk membaca file ini untuk dimasukkan di data isinya. Kurungnya gini. Read. Nah, file directory-nya bisa dicek aja di. Nah, ini file directory. Alamat file. Di copy. Copy. Paste disini aja. Paste. Sama masukin nama file-nya. Set. Nama file-nya apa tadi? Nama file-nya. Kan kita pengen nama file ini. Test.docx. Sorry. Test.docx. Slice-nya diganti jadi double slice. Karena kalau slice disini dibaca sebagai spasi. Dan ingat juga nama folder-nya kalau bisa nggak usah pakai spasi. Jadi spasinya diganti jadi underscore. Supaya nanti dia nggak bingung. Sebenernya bisa juga sih kalau misalnya pakai spasi. Tapi nanti ini diganti jadi gini. Nah, ini juga bisa. Tapi aku lebih nyaman pakai underscore. Supaya nggak. Nggak swear lebih gampang lah. Nggak usah pakai slash-slash. Jadi kalau udah di kayak gini. Ini dari kode. Ini taruh bawah aja. Karena kita pengen data disini kan. Dari kode. Artinya ini kita menyuruh si Microsoft Word. Untuk membaca file ini. File yang namanya test.docx. Yang lokasinya ada di data isi otomatis di t. Jadi dia kita baca. Nah, disini kalau udah. Kita buat data isi reference. Table of content. Ini ada banyak pilihannya. Kita pilih aja yang paling sederhana. Nah, ini udah ada kan. Dia otomatis. Jadi udah dibaca. Kita langsung lihat nih header file yang ada disitu. Plus yang ada di. Ini ada kata pengantar. Berarti yang ada di. Si. Laporan kapil pengantar ini. Si file yang sedang kita buku. Kita buat. Disini ada header file. Karena disini dia juga. Nah, ini heading 1. Maka dia akan muncul. Kalau misalnya ini kita bikin. Normal. Normal. Maka. Kalau misalnya ini kita update. Data isinya kita update. Nah, dia jadi nggak ada kan. Hilang. Si kata pengantaran. Kalau ini kita buat. Jadi heading 1. Terus kita save. Maka dia. Pas kita update. Nah, jadi ada. Kata pengantaran. Yang di file text.exe juga sama. Kalau misalnya ini kita nggak jadikan. Heading 1. Kita buat normal. Terus di save. Nanti di sini. Ketika di update. Nah, hilang kan. Langkah satu juga sama. Kita bikin normal. Save. Di sini kita update. Nah, hilang juga. Jadi kalau misalnya dia mau muncul di sini. Kita harus bikin dia. Sebagai header file. Sebagai header file. Jadi semua yang. Semua yang header. Itu. Akan dimunculkan di data isi. Sebagai. Oke. Gini dia muncul lagi. Nah, dia muncul lagi. Kata pengantaran. Header. Nggak sudah rupa. Nah, kalau ini mau dihilangin ini. Karena ini mau ganggu. Simbol-simbol nggak jelas ini. Kita bisa klik lagi ini ya. Sebagai hal. Nah. Sekarang kita. Buat dasar isi. Untuk. File. Bab 0. Bab 1. Bab 2. Bab 3. Bab 4. Dan segala rupa. Nah. Tahap yang kedua. Sebelum kita buat atas di sini juga. Perhatikan. Halamannya. Jadi di sini. Kalau di sini belum ada halaman. Maka dia langsung otomatis. Masukkan. Halaman 1. Bab 5. Halaman 1. Ini kata pengantar. Halaman romami 2. Karena di sini udah ada halamannya. Kata pengantar romami 2. Udah ada halamannya. Nah, di sini kalau kita kasih halaman. Set. Page number. Paling secara misalnya. Kita bisa format juga. Ini page number nya. Misalnya mulai dari. 10. Halaman 10. Kalau kita save. Terus kita update. Data isinya. Nah. Dia mulai dari halaman 10. Nah. Dia mulai dari halaman 10. Selanjutnya. Yang penting juga. Memberi nomor halaman pada setiap file. Karena kita punya. File bab 0. 1. 2. 3. 4. Yang sebetulnya mereka ini kan. Continuan. Mereka berlanjut. Halamannya berlanjut. Tapi di. Tapi. Mereka terpisah. Di file yang berbeda. Jadi. Misalnya ini bab 1. Pendahuluan. Dia mulai di halaman 1. 1. Ya. Karena cuma 1 halaman. Berarti endingnya halaman 1. Tapi. Yang bab 2. Berarti kita harus mulai dari halaman 2. Nomor halamannya. Mulai dari halaman 2. Karena. Ini ditaruh setelah halaman. Setelah bab 1 kan. Bab 1. Akhirnya bab 1. Semoga kita taruh di halaman 2. Nah. Kita lihat nih. Endingnya. Halaman 2 nih. Halaman 3 kan. Endingnya. Berarti di bab berikutnya. Mulanya harus dari halaman. 4. Mulai dari halaman 4. Cek lagi. Endingnya halaman 8. Berarti bab berikutnya. Harus dari halaman. Nah. Halaman. 9. Nah. Cek lagi dan seterusnya. Ini. Endingnya halaman 30. Berarti. Pas di lampiran. Bab berikutnya. Harus dari halaman. Nah. Nah. Yang bab 0. Dari halaman. Karena bab 0 isinya kata pengantar. Dan data isi biasanya. Halamannya angka remawi. Maka di sini angka remawi. Nah. Kenapa nomor 2. Angka remawinya. Karena. Halaman remawi satunya itu. Harusnya adalah cover. Nah. Jadi. Tapi cover kan. Masuk cover ke halaman. Jadi yang bab 0. Mulai dari halaman 2. Romawi. Yang bab 1 dari 1. Dan seterusnya. Di urut. Caranya gampang. Nah. Cara. Mengubah urutan ini. Tinggal. Insert. Page number. Di sini ada format page number. Di sini bisa. Diklik start at. Mulanya dari berapa. Start at. Atau konsol halaman remawi. Bisa di klik ini. Romawi. Start at 2. USB juga bisa. Diklik ke bawah. Ya. So. Gitu caranya. Tinggal di save. Kita balik ke laporan bab 0. Karena kita pengen masukin. Bab 1. 2. 3. 4. Di daftar isi. Maka ya. Kita. Perintahkan. Si file ini. Untuk membaca. File tadi. Semua file yang kita masukkan. Ini bisa di copy. Copy. Setelah. Setelah. Di sini diganti aja namanya. Karena mereka di direktor yang sama. Tinggal diganti. Laporan. KP. Beb 1. Beb 2. Beb. 3. 4. ao tira. E. 5. Beb. Si. Yang klif nosen kurulah. Tertidak ratu. Sekarang dia sudah membaca. A. 1. 2. 3. 4. 5. 5 file plus filenya dia sendiri jadi ada 6 file yang mau kita masukin, bener kan ada 1,2,3,4,5,6 cover yang gak usah dimasukin ya kalau misalnya udah dibaca begini tinggal kita update aja update intent table nah disini harusnya ada daftar isi kan, kita buat aja disini daftar isi daftar isi bom center kita buat di heading 1 heading 1 itu kita update oh tidak muncul ya nah dia munculkan daftar isi di halaman 5 jadi benernya udah otomatis halaman udah benernya ini kita center aja bisa di minimize maksimal kalau mau ganti ganti halaman tinggal diganti disini misalnya disini kita ganti jadi halaman yang misalnya mau nambahin 200 200 200 200 bab 2 ternyata di halaman 200 kita save disini tinggal kita update update nah langsung bab 2 di halaman 200 nah baca file nya harus urutan karena si daftar isi ini tidak mengurutkan berdasarkan nomor tapi berdasarkan file yang kita baca tadi jadi kalau bisa disini urutan nih bab 0, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 nah dia nya sendiri ini otomatis ada dia terus ada bab 1, bab 2 ini kalau bisa nih urutnya harus di buat urut supaya halaman nya juga urut karena disini kalau misalnya kita ganti bab 2 nya jadi halaman 200 dia gak pindah ke bawah tapi dia tetap disini karena dia dibaca duluan nah jadi caranya gitu 600 jadi apapun yang kita lakukan kita cukup edit aja disini gak usah edit-edit daftar isinya lagi gak usah ketik-ketik ulang tinggal edit disini nanti kita terisinya ke update secara otomatis dan jangan lupa di save setelah ngedit ya 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 ya